Kita beralih ke informasi lainnya, akhirnya DPR Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api. Aturan baru ini juga menaikkan batas usia bagi warga Amerika Serikat yang ingin membeli senapan semi-otomatis dan melarang penjualan senapan magasin dengan kapasitas lebih dari 15 putaran. Rentetan kasus penembakan massal di Amerika Serikat mendorong DPR Amerika Serikat mempercepat pembahasan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api. Pada Rabu 8 Juni lalu, DPR Amerika Serikat akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api setelah melalui voting dengan hasil 223 suara setuju dan 204 menolak. Aturan baru ini menaikkan batas usia bagi warga Amerika Serikat yang ingin membeli senapan semi-otomatis dan melarang penjualan senapan magasin dengan kapasitas lebih dari 15 putaran. Pembahasan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api sempat terhambat karena Senat lebih cenderung memilih peningkatan program kesehatan mental, memperkuat keamanan sekolah, dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang pemilik senjata. Namun, gelombang desakan untuk merombak Undang-Undang Kepemilikan Senjata tidak terbendung. Desakan tidak hanya datang dari masyarakat dan keluarga korban, tapi juga publik figur, Partai Demokrat, hingga Presiden Amerika Serikat sendiri Joe Biden. Di antara desakan tersebut, kesaksian keluarga korban penembakan yang memilukan adalah dorongan yang paling kuat bagi DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api. Menurutang Pengendalian Senjata Api Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton